What's up my school fans, welcome back to Time Out Kembali lagi mungkin bulan Juni, pertengahan atau akhir Juni sih Jadi ini kita harus bersabar untuk menonton NBA lagi Ini juga demi kesehatan dan juga kebaikan banyak orang Jadi kita harus tetep support NBA Dan Adam Silver pun kemarin sudah mengeluarkan beberapa plan Bila NBA memang memungkinkan untuk dimainkan lagi bulan Juni Yang pertama adalah mereka mencoba akan bermain tanpa fans di lapangan Jadi itu akan sedikit anis menurut gue kalau pemain NBA tanding Ini kayak sparring aja kayaknya ya kalau main tanpa fans Tapi itu mungkin juga untuk kebaikannya para pemain juga Dan yang pasti yang kedua ini akan dicoba untuk bermain di smaller arena Walaupun katanya kemarin ini owner-owner sudah diminta untuk mencoba availability lapangannya Apakah bisa dibuksa berbulan Agustus atau tidak Tapi yang pasti mereka juga looking at other options seperti bermain di tempat latihannya mereka Mungkin hanya staff-nya saja yang menonton Lalu yang ketiga adalah bila memang dijalankan di bulan Juni dan seterusnya NBA kemungkinan akan berjalan bulan Agustus nanti Oke NBA memang mungkin ada baiknya menunggu sampai semua keadaannya stabil Karena kita tahu di Amerika pun ada suatu department yang sebutannya CDC Kemudian juga mereka mengeluarkan statement bahwa di Amerika untuk 2 bulan ke depan Karena tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan 50 orang atau lebih Ini demi tidak menyebarkan virusnya lebih banyak lagi Tapi yang pasti kita sebagai fans NBA pasti sedikit bingung nih Wah aduh ntar nih kalau mulainya bulan Juni gimana ya Apakah akan merubah kekuatan tim-tim atau tidak Dan juga ritmenya Lakers, ritmenya Bucks gimana nih Karena kan 2 tim ini 2 tim teratas saat ini di NBA Kalau istirahat 3 bulan kita nggak tahu nih Pemainnya in shape atau tidak Pemainnya gimana kemistrinya lagi Karena kita tahu saat ini pun tim-tim nggak boleh ada yang latihan Jadi ini benar semua self-isolation semua Boleh latihan tapi latihannya sendiri Saya tahu gue Individual training is okay Boleh di lapangannya timnya mereka Tapi kayaknya nggak boleh group workout So ini kita sangat menarik sih melihat nanti bagaimana nih Hasilnya setelah 3 bulan break Tapi yang pasti pemain-pemain yang cedera juga Apakah bisa comeback Karena kita tahu ada pemain seperti Kevin Durant Walaupun main agentnya udah bilang nggak apakah pemain sih Kevin Durant walaupun NBA diundur Karena Kevin Durant cedera Achilles stand-down tahun lalu kan Dimana di final dia waktu melawan Raptors cedera Kalau timelinenya untuk Achilles injury itu kan setahun Kalau mulai bulan Juni itu udah pas setahun Jadi kita nggak tahu nih apakah Kenny bisa comeback atau nggak Untuk Brooklyn Nets Karena kita tahu Brooklyn Nets ini ada di posisi 7 Di Eastern Conference Jadi mereka masih bisa contending untuk playoff Dan juga you never know Ini playoff kalau memang Kenny bisa main Wah ini bisa merubah sedikit nih Keadaan di Eastern Conference Oke selain itu juga masih ada Clay Thompson Tapi kalau Clay Thompson kan Warriors-nya jauh ya Di Western Conference Jadi kayaknya udah agak susah untuk berpengaruh juga Ada juga Steph Curry yang mungkin udah comeback Tapi kalau memang bulan Juni kan pasti dia lebih sehat juga Kita bisa lihat trionya lagi Draymond, Clay, dan juga Steph But I think untuk Warriors itu udah terlalu jauh sih Oke NBA kita harus bersabar Dan satu lagi gue penasaran ya Pemain-pemain NBA ini kan 3 bulan ya Kalau kita lihat nih udah ada beberapa yang menghabiskan waktunya Sedikit unik nih Hari ini ada Triumph yang melakukan 3 point contest Dengan kawas kakinya dia di rumah Lalu ada juga Yanis yang kemarin ini Belajar main gitar Dan juga ada beberapa pemain lain yang melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup unik Banyak juga yang TikTok kan kemarin ini Jamal Ranch, Shai Gilgis Alexander Jadi mereka kayaknya sedikit boring ya Dari beberapa pemain yang nge-post juga Katanya mereka udah kangen banget main basket Gue pengen tau nih Kalian selama ini juga ngapain aja nih Kan di Jakarta pun kayaknya udah mulai pelan-pelan Mau kotanya mau di lockdown kayaknya Udah banyak orang yang stay di rumah aja Sekolah-sekolah diliburkan 2 minggu ke depan Nah kalian bisa share juga nih di comment section di bawah Gue pengen tau kalian selama 2 minggu ini ngapain aja Kalau gue sih selama 2 minggu terakhir ini Masih mencira Belum 2 minggu terakhir Seminggu terakhir ini kan 3 hari terakhir lah Udah mulai slow down juga ya Konten-konten Jadi gue lebih kayak Nonton Youtube Nggak abisnya waktunya di Youtube banget sih Nonton dari highlights Dari Wah ya gue ngomongin highlights Staff Curry juga nontonin highlights-nya di dong sih Katanya sekarang ini Dan juga Gue Ngapain lagi yang makan Makan banyak juga nih Waduh ini kalau di rumah terus bisa gendut sih Tapi yang pasti Semoga kita semua Bisa melewati waktu ini Dan juga gue mau main IBL dikit IBL ini katanya Ada beberapa pemain asing ya Gue denger-denger aja sih Yang udah berencana untuk pulang ke Amerika lagi Waduh ini kok gak ngerti gue nih IBL Kalau pemain asingnya pulang ke Amerika Ntar kalau lanjut lagi gimana nih Gue juga bingung tim-tim Pasti merasa rugi banget lah Apalagi kalau tim-tim yang udah papan atas ya Papan atas tiba-tiba pemain asingnya pulang Gak mau balik lagi ke sini Jelas looknya mereka Dia juga akan berbeda banget Nanti saat regulasi mulai Tapi kita juga gak tau IBL Apakah Akan mulai lagi Atau tidak Kita masih menunggu juga Kepastiannya dari itu Tapi pasti Selama Virus ini masih ada Gue juga belum tau deh Mau bikin konten apa Di type out Moga-moga Ada brita-brita basket yang menarik Yang kita bisa diskusikan juga disini So guys Itu aja sih video gue hari ini Thank you banget yang udah menonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Pastikan kalian jaga kebersihan Sering-sering cuci tangan Dan juga Menjaga jarak Sekarang kayaknya udah Banyak yang social distancing juga Katanya kalau di Jakarta Harus Lancang depan ya Katanya kalau mau ngantri apa-apa So guys Make sure everybody be safe So thank you banget for watching I'll see you guys next video Peace